Daftar pemain unggulan yang harus kalah di babak pertama hari kedua Japan Open 2024. Ganda putra unggulan yang harus kalah di babak pertama adalah Hi Jiting, Ren Xiang Yu yang kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Fang Chihli, Fang Zhenli dengan skor 21-14, 8-21, dan 17-21 dalam durasi 59 menit. Ganda putri unggulan yang kalah di babak pertama adalah Mayu Matsumoto Wakana Nagahara yang harus kalah dari ganda putri Korea Jeng Naen Kim Hye Jeng dengan skor 15-21, 21-16, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 13 menit. Ganda campuran unggulan yang juga kalah di babak pertama adalah Gok Son Huat, Lai Shifon Jemie yang harus kalah dari ganda campuran Cina, Cheng Xing, Zhang Chi dengan skor 12-21, dan 18-21 dalam durasi 38 menit. Ganda campuran unggulan yang harus kalah di babak pertama adalah Kim Won Ho, Jeng Naen yang harus kalah dari ganda campuran Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Paiwam Pran dengan skor 18-21, dan 14-21 dalam durasi 36 menit. Tunggal putra unggulan asal Denmark, Anders Antonsen, memutuskan untuk retiret saat melawan pemain India, Sathis Kumar Karunakaran saat kedudukan skor 1-6 di game pertama. Pemain Singapura, Loh Ken Yu, juga harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Wang Zui, dengan skor 18-21, dan 16-21 dalam durasi 42 menit.